5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Halo adik-adik semuanya Apa kabar nih kalian semua Pasti dalam keadaan yang baik ya Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 2 Persatuan dalam perbedaan Sub tema 2 Bekerja sama mencapai tujuan Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka Dan terbebas dari segala bentuk penindasan Serta penjajahan Namun kenyataannya tidak demikian Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Mengapa ya adik-adik dan apa yang terjadi Nah ayo kita pelajari bersama-sama Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dari gangguan bangsa asing yang datang Seperti dari pemerintahan Belanda Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 Terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah Antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda Yang dibantu oleh pasukan Inggris Nah ini yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum selesai adik-adik Bangsa Belanda dengan pasukan Inggris juga Datang ke Indonesia untuk ya untuk menjajah bangsa Indonesia lagi Tapi disini rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia melakukan perlawanan Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah Mari kita pelajari adik-adik Nah yang pertama adalah pertempuran Surabaya Ini pertempuran yang terjadi di kota Surabaya adik-adik Pada tanggal 25 Oktober 1945 Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi Datang ke Surabaya Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh para pemuda Indonesia Bahkan punca dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Yaitu Brigadir Jenderal Malabi Ini pertempuran Surabaya adik-adik yang terjadi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 Pada tanggal 9 November Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata Harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan Dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan Nah Inggris ini mengancam adik-adik Pokoknya semua orang Indonesia yang memiliki senjata Harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan Dan menyerahkan diri Namun ultimatum tersebut tentunya ditolak oleh pihak Indonesia Lalu pada tanggal 10 November 1945 Terjadi pertempuran yang sangat dasyat Pasukan Inggris menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara Maka 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan Karena disitu banyak para pahlawan yang gugur atau meninggal Nah itu tadi tentang perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Berdasarkan tekst tadi adik-adik bisa membuat peta pikiran Dengan menggunakan kalimat efektif Nah disini kalian bisa membuat berupa pertanyaan atau berupa kalimat efektif Apa sih kalimat efektif itu? Nah kita akan pelajari disini Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara Atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK Apa itu SPOK? S itu subyek P itu predikat O itu obyek K itu keterangan Jadi kalimat tersebut terdiri dari subyek, predikat, obyek, dan keterangan Jadi adik-adik harus mengetahuinya bahwa kalimat efektif itu kalimat yang terdiri dari SPOK tadi Nah ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama memiliki unsur penting atau unsur pokok Misalnya subyek dan predikat Lalu menggunakan struktur bahasa yang tepat Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Misalnya tadi ya Brigadir Jendra Malabi memimpin bangsa Memimpin pasukan Inggris untuk menyerang Indonesia Itu sudah mengandung unsur SPOK yaitu subyek, predikat, obyek, dan keterangan Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia Agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan mertika dapat tercapai Jadi Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali pulau adik-adik Nah waktu itu Indonesia itu berperang ya Warga Indonesia itu berperang di daerah mereka masing-masing Tetapi mereka itu bersatu melawan penjajah Sehingga di sini diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia Agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Masih banyak perjuangan lainnya yang akan kita pelajari nantinya adik-adik yang dilakukan di berbagai daerah Misalnya ada pertempuran Ambarawa Lalu ada pertempuran Medan Area Ada Bandung Lautan Api Lalu ada agresi Militer Belanda 1 dan agresi Militer Belanda 2 Jadi nanti di subtema ini kalian akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Adik-adik bisa mencari tahu tentang pertempuran-pertempuran ini Dari pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi Militer Belanda 1, agresi Militer Belanda 2 Tentunya kita akan pelajari ini di pembelajaran selanjutnya Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dalam berbagai strategi Yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Jadi adik-adik karena kondisi daerah Indonesia itu kayak akan sumber daya alamnya adik-adik Kayak akan hutan Nah zaman dulu itu rakyat Indonesia itu ada yang berperang melawan Belanda itu dengan cara gerilya Gerilya itu apa sih kak? Mereka sembunyi-sembunyi di hutan Lalu mereka tiba-tiba menyerang Lalu selalu mereka juga mempunyai senjata yang unik adik-adik Ada bambu runcing Coba bayangkan adik-adik Kita senjatanya bambu runcing Penjajah senjatanya adalah senjata api, pistol dan lain sebagainya Tetapi itu tidak mematahkan semangat bangsa Indonesia adik-adik Sampai akhirnya bangsa Indonesia bisa memenangkan dan memerdekakan bangsa Indonesia Selain itu persatuan dan kesatuan disini merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Jadi adik-adik saat kalian sudah tahu tentang sejarahnya bangsa Indonesia ini Kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan adik-adik Supaya kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan Sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya Disini Kak Citra punya gambar ayam, bebek, ikan dan cicak Nah ini hewan-hewan ini itu mempunyai cara menyesuaikan diri yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka Cara menyesuaikan diri ini disebut dengan adaptasi Hewan pertama yang akan kita pelajari adalah ayam Nah ciri-ciri hewan ayam itu mempunyai kaki berjumlah 2 Masing-masing kaki memiliki jari umumnya itu sebanyak 5 adik-adik Tiga di antara jari pada kaki dilengkapi cakar yang fungsinya itu untuk mengais makanan juga untuk perlindungan diri Sekujur tubuh ayam kecuali bagian bawah kaki itu ditutupi oleh bulu Hewan ayam memiliki jengger Ayam termasuk kelompok unggas Memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang Memiliki paruh untuk mematuk Ayam berkembang biak dengan bertelur Ukuran dan warnanya berbeda-beda atau bervariasi Ini adalah ciri hewan ayam Lalu habitat atau tempat tinggalnya adalah sebagai berikut Nah biasanya tinggal di lingkungan alami daratan contohnya hutan Di lingkungan daratan buatan contohnya halaman rumah Lingkungan pertanian, kebun, peternakan, dan lain sebagainya Ini tadi ciri hewan ayam dan habitatnya Hewan berikutnya yang kita pelajari adalah bebek Nah apa ya ciri-ciri bebek ini Bebek ini memiliki paruh berbentuk sudu adik-adik Supaya memudahkan untuk mencari makan di lumpur Memiliki kaki yang lebar dan berselaput Nah ini adik-adik mengapa bebek itu tidak tenggelam saat masuk ke dalam lumpur Karena memiliki kaki yang lebar dan berselaput Bernafas dengan paru-paru Berkembang biak dengan cara bertelur Ini juga termasuk kelompok unggas seperti ayam tadi Lalu memiliki tulang belakang Sekarang ciri-ciri habitat atau tempatnya Tempat tinggalnya ya tempat hidupnya Nah biasanya hidup di daratan dan perairan Seperti danau, kolam, dan rawa Ini adalah ciri hewan bebek dan habitatnya Hewan yang ketiga adalah ikan Nah kita akan cari tahu ya ciri-ciri ikan ini Memiliki sisik dan lendir Memiliki sirip adik-adik ya Memiliki sirip di tubuhnya Lalu bernafasnya dengan insang Karena termasuk hewan yang hidup di air Bernafasnya itu dengan insang Ini hewan termasuk hewan yang berdarah dingin Ciri-ciri habitat atau tempat tinggalnya Biasanya di perairan ataupun di lumpur Ada ikan yang hidupnya di lumpur ya Seperti kalele dan lain sebagainya Hewan yang berikutnya yang kita pelajari adalah Ceca atau cicak ya Nah ciri-ciri hewan ini adalah hewan melata Memiliki kulit yang bersisik Nah memiliki ekor yang panjang Dan dapat putus adik-adik Nah cicak ini salah satu cara melindungi dirinya Adalah dengan memutuskan ekornya adik-adik Untuk kabur dari pemangsanya Jadi ini memang cara cicak untuk melindungi dirinya Adalah dengan memutus ekornya adik-adik Nanti ekornya bisa tumbuh lagi adik-adik Termasuk hewan berdarah dingin Dan berkembang biaknya secara ovipar atau bertelur Nah habitat cicak ini biasanya bisa hidup Di kondisi yang cuacanya dingin maupun panas Dan lebih banyak hidup di sekitar manusia ya Biasanya hidupnya di rumah-rumah kita Di dinding-dinding ya Itu adalah ciri dan habitat dari cicak Nah itu tadi adik-adik kita sudah mengenal Bagaimana ciri-ciri dan habitat dari masing-masing hewan yang ada Tuhan itu menciptakan mahu hidup Dengan segala keunikan dan keistimewaannya Tidak terkecuali hewan Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut Kita kenal dengan ciri khusus Ciri khusus pada hewan tersebut Mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya Seperti bebek tadi Dia suka di daerah yang berlumpur Maka dia mengadaptasi dirinya itu dengan adanya Selaput pada kakinya Misalnya ikan itu memiliki insang Untuk bernafas di dalam air Cicak memiliki perkat pada kakinya Untuk dapat menempel di dinding Dan bebek memiliki selaput pada kakinya Agar dapat berenang di air Dan tidak penyelam dalam lumpur Kita baca nih ada bacaan tentang bebek Bebek memiliki ciri khusus Yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya Bebek hidup di darat Namun untuk mencari makan Bebek biasanya berada di air Ciri khusus yang dimiliki bebek Untuk mencari makan Yaitu berupa paruh yang agak panjang Dan lebar pada bagian ujungnya Bebek mencari makan di air Seperti kolam, sungai, sawah Atau danau yang dangkal Bulu bebek dilapisi oleh minyak Sehingga tidak basah jika terkena air Ketika bebek keluar dari air Dan berada di darat Bebek biasanya akan mengibas-ngibaskan bulunya Sehingga air yang menempel Akan keluar adik-adik Apa yang akan terjadi jika bulu bebek Tidak dilapisi minyak Dan air menyerap ke tubuhnya Pastinya bebek akan tergelam ya Kalau berenang di danau Kalau tidak ada lapisan minyak pada bulunya Selain itu adik-adik Bebek juga memiliki ciri khusus lainnya Yaitu selaput pada kakinya Selaput tersebut digunakan untuk berenang Nah itu tadi bacaan tentang ciri khusus hewan bebek Demikian adik-adik pembahasan kita Di tema 2 Sub tema 2 Pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Belajar dari rumah kalian masing-masing Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Terima kasih